Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel edukasi eksis Bersama dengan aku Kak Mega Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Dalam video pembelajaran kali ini Kita akan belajar bersama tentang topeng malangan Sama seperti namanya Kesenian ini erat kaitannya dengan kota malang yang berada di Jawa Timur Selain memiliki wisata Kota ini juga memiliki kesenian yang tak kalah memukau Salah satunya yaitu topeng malangan Negara Indonesia memiliki banyak sekali kesenian Yang menghasilkan seni topeng Nah untuk penyebutan namanya Sering didasarkan pada tempat di mana topeng itu berasal sebagai identitas setempat Salah satu contohnya yaitu topeng yang berasal dari kota malang Sehingga disebut dengan topeng malangan Topeng malangan sedikit berbeda dengan jenis topeng yang lainnya Ceraknya yang khas dari pahatan kayu yang lebih realistis serta menggambarkan karakter wajah seseorang Selain itu perbedaannya juga berasal dari warna yang lebih banyak daripada jenis topeng yang lainnya Selain itu ukirannya pun juga lebih banyak daripada jenis topeng yang lainnya Dalam topeng malangan terdapat tiga titik yang sama Mengapa tiga? Topeng ini berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha Sehingga memiliki tiga titik yang sama Yaitu disebut dengan tiga dewa Tiga titik tersebut adalah urna, sinom, dan culak Berikut ini merupakan penjelasan tentang tiga hal tersebut Urna Urna ini perlambangan dari karakter manusia yang beraneka ragam Sehingga melahirkan empat tokoh Yaitu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang seperti binatang, dan ada yang melucu atau humoris Selanjutnya ada sinom Sinom ini merupakan perlambangan dari alam semesta Karena dalam ragam hias topeng malangan ini terdapat dua hal Yaitu tumbuhan dan binatang Tumbuhan dan binatang ini terletak pada samping topeng Sehingga disebut dengan sumping Untuk tokoh yang baik maka akan menggunakan motif tumbuhan Sedangkan untuk tokoh yang jahat akan menggunakan motif binatang Selanjutnya ada cula Cula merupakan simbol dari penguasa Ia adalah pengendali dari alam dan manusia Cula merupakan tonjolan yang ada di atas Biasanya hanya digunakan oleh kesatria Ciri topeng malangan juga dikuatkan dengan pengwarnaannya dengan menggunakan kombinasi lima warna dasar Yaitu merah, kuning, hijau, hitam, dan juga putih Warna merah ini memiliki arti pemberani Warna merah ini bukan berarti angkara murka Nah perbedaannya apakah ini angkara murka atau bukan itu terletak pada motif karakternya Dan bukan pada warnanya Kemudian ada warna kuning yang memiliki arti ceria dan juga kesenangan Kemudian ada warna hijau yang berarti kesuburan Kemudian ada warna putih yang berarti suci dan juga kesetiaan Kemudian ada warna hitam yang berarti kerujaksanaan Selain itu terdapat warna lain yang menjadi pencampuran dari kelima warna tersebut Di antaranya yaitu warna biru yang memiliki arti sama dengan warna hitam Kemudian ada warna emas yang memiliki arti sama dengan warna putih Selain warna, model pada topeng malangan ini juga beraneka ragam Contohnya ada pada mata Mata pada karakter putri disebut dengan lilipan Kemudian mata pada karakter kesatria panji disebut dengan gabahan Kemudian mata pada angkara muka atau butoh disebut dengan kedondong Karena besarnya seperti buah kedondong Terdapat 76 karakter tokoh yang dibagi menjadi 4 kelompok besar Pengelompokan yang pertama adalah sosok panji Dengan ciri-ciri berbentuk pemuda tampan, berbudi bekerti luhur dan gagah berani Kelompok yang kedua merupakan vujud tokoh antagonis yang sesuai dengan corak ukiran pada topeng Yakni bermata bulat besar dan mempunyai taring Kelompok yang ketiga adalah kelompok tokoh abdi atau pembantu Dengan ornamen lucu pada ukirannya Kelompok yang keempat adalah binatang sebagai pelengkap cerita Setiap topeng malangan memiliki karakter yang berbeda-beda Seperti hanya tarian yang memiliki karakter setiap gerakannya Pada saat pertunjukan, pemeran hanya akan berganti topeng sesuai dengan peran yang dibawakan Namun untuk kain, celana, sambur tidak berubah Pemain hanya akan berganti topengnya dan juga irah-irahan atau hiasan kepala Beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat keunikan pada karakter topeng malangan Salah satunya yaitu demang yang menggambarkan pejabat kala itu Kemudian ada Dewi Kilisuci Kemudian ada Dewi Skataji yang menggambarkan kecantikan Kemudian ada Bilung yang menggambarkan sosok tidak beraturan Uniknya lagi, semua hasil topeng malangan ini dilakukan dengan alur tradisional Mulai dari mencari kayu, mengukir, pembentukan karakter Hingga pengarnaannya dilakukan secara manual Kebudayaan menjadi harta yang tidak ternilai bagi suatu bangsa Untuk itu, kita harus menjaga dan juga melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia Cukup sekian video pembelajaran kali ini Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Aksis ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh